Intro Oke nakaman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Lulusan Gaming Kali ini Lulusan Gaming akan membahas perihal POD XP Teman-teman, ini banyak sekali yang request Bang, bagaimana cara menggunakan POD XP Baiknya itu di level berapa dan juga bagaimana Nah, Lulusan Gaming akan sedikit menjelaskan Yang pertama adalah ketika kita level 88 dan juga menuju ke main Nah, ini kan bisa dilihat ya teman-teman Main itu terbuka di level 89 Jadi Lulusan Gaming pakai itu di level 88 Dan juga perhatikan dulu persennya dulu teman-teman XP-nya itu 77% bisa dilihat paling bawah sendiri XP 77% jadi kurang 33% lagi Lulusan Gaming bakal mencapai level 89 Ya teman-teman Karena apa? XP yang paling tinggi itu adalah di main Bukan di daily Tapi lebih baik teman-teman itu Daily activity-nya itu ditumpuk selama 2 hari Seperti ini Yang tadinya 10x10 ya kita tumpuk jadi 20x10 Crusade juga sama Lalu yang nggak bisa ditumpuk adalah Sailing Expedition Carbio ini nggak bisa ditumpuk Yang bisa adalah daily task, plot review, dan juga crusade Nah, baiknya itu dipakai jam berapa sih? Jam sore kalau bisa teman-teman Akan tetapi harus ada rekan timnya Supaya nanti ada yang nemenin gitu Kalau sore kan jarang yang daily ya Biasanya jam 11 malam itu banyak kan Nyelesaikan daily teman-teman Nah, kenapa sih nggak jam 11? Itu biar bisa daily 2 kali Semisal, lulusan Gaming pakai pot hari ini Pot XP ya teman-teman Nah, ini kan menyelesaikan daily-nya 2 kali Otomatis nanti jam 11 malam Itu ada reset daily lagi Jadi bisa daily-nya 3 kali Nah, seperti itu kita use Oke, jangan sampai kepencet lagi Kita langsung crusade teman-teman Kita coba dapat berapa ya Kita pakai pot yang gede itu 150% Jadi ini lulusan Gaming bakal keput ke level 100 Memang sengaja belum level 100 Nunggu-nunggu yang tepat teman-teman Biar bisa dikontainin ya Tentu saja Nah, ini kita accept Oke, lalu untuk daily-nya Teman-teman daily solo ya Bukan yang crusade dan sebagainya Itu jangan di-dispatch Karena apa? Karena diamond rugi sih teman-teman Rugi nggak dapat diamond Nah, gitu ya Kita bakal teammate dulu Ini bukan teammate sih Kita bakal crusade secara team ya teman-teman Ini satu team tadi Itu kalau bisa sudah di-follow Kita harus berteman Biar makin banyak XP-nya Atau lebih bagusnya lagi Kalau satu team itu Satu teammate Nah, itu XP-nya jauh lebih gede teman-teman Tapi ini lulusan Gaming nggak bisa satu teammate teman-teman Karena memang waktunya lagi nggak bisa Jadi ya sudah seadanya gitu Ini juga udah lumayan sih sebenarnya Ya, banyak sekali yang udah level 100 itu Mereka teammate-nya itu kompak banget teman-teman Solid banget Jadi daily-nya bareng terus Nah, kalau bisa bikinnya gitu teman-teman Nyari 5 orang yang bisa diajak Mabar bareng ya Setiap daily itu bareng gitu Kalau bisa Itu yang memang nggak gampang teman-teman 5 orang Diajak bareng Kita skip ya teman-teman Ini santai dulu ya Lulusan Gaming Nggak terlalu banyak menjelaskan Ini lagi crusade Jadi ini banyak yang Apa AFK ini teman-teman Tinggal AFK dulu ya gitu Karena ya lulusan Gaming sekalian konten Jadi sabar Ini lulusan Gaming bisa 2 kali crusade Lalu daily Apa plotnya bisa 20 kali Akan tetapi teman yang lain itu cuma bisa 10 kali Jadi nanti harus nyari Ronde berikutnya Oke, kita skip-skip Lalu perbedaan pot XP Yang kecil itu cuma 50% ya teman-teman Kenaikannya Itu perlu dicatat Dan juga nggak bisa ditumpuk Misalnya pot XP ini kan 150 yang gede Terus lalu Kalau misalnya Kita pakai pot XP yang 50% Apakah bisa jadi 200% Itu nggak bisa ya teman-teman Yang ada itu adalah pot XP yang gede 150 malah jadi ketimpa Jadi Mubasir gitu teman-teman Malah pakainya yang kecil ya Kemarin ada yang pakai seperti itu Jadi nyoba 150 Lalu pakai yang 50 Biar bisa 200 gitu kiranya Ternyata malah 50% yang ngepakai Kan sayang Jadi jangan sampai melakukan kesalahan ya teman-teman Oke Kita sabar dulu Jadi mungkin seperti itu sih Untuk cara pemakaian potnya Nggak terlalu panjang lebar ya Kalau misalnya teman-teman ini agak jenuh Bisa videonya bisa di skip-skip dulu Ya Ini daily biasa loh Ini biasa yang kita lakuin Oke Jadi seperti ini Dan cruise setnya bisa dua kali Kalau Tim Tim ini bisa nemenin cruise set Tapi nggak bisa nemenin plot ya teman-teman Kita fill dulu Kita fill dulu Oke Ini ya Kita fill Nanti videonya kita bakal skip ya teman-teman Ini Kita skip sampai 50 Biar nggak terlalu lama Karena pasti bosen lah Teman-teman itu Ngelihat Orang daily itu Setiap hari Ngerjain itu Apaan gitu ya Yang jelas penjelasannya seperti itu ya teman-teman Nah daily tax ini Ini kan solo Jadi jangan sampai pakai dispatch Lalu rugi juga di blue diamondnya teman-teman Lalu plot review ya Kalau bisa minimal emang 3 orang Nah ini kita bakal Skip dulu ya teman-teman Sampai sini mungkin videonya Oke teman-teman Ini lusan gaming sudah selesai Field Field 50-50 itu lumayan banget ya XP nya Yang tadinya 89% Jadi 90% Naik 1% itu lumayan teman-teman Dan untuk XP nya adalah 433 Kalikan 50 aja ya Lumayan banget ya Ini ditambah pot XP yang 150% ya teman-teman Oke kita bakal lanjut Ke plot Nah kalau plot ini Nggak bisa ditemenin ya Jadi kalau misalnya lusan gaming punya 20 Yang lain nggak bisa nemenin Kecuali cruset dan sebagainya Itu bisa ditemenin Field ya Kita ke save area dulu Lalu kita ambil plot Co-loading ya Oke Kita ke save area Nah disini plotnya itu Main yang hard aja Ngaruh nggak sih sebenarnya Kita bahas bareng-bareng ya teman-teman Untuk XP nya lusan gaming Nggak terlalu merhatiin Plot ini Untuk XP nya teman-teman Tapi kita ambil yang hard aja ya Biasanya kan kalau hard itu Jauh lebih Lebih Ini Lebih Banyak XP nya Waduh Oke Kita nyesuaiin Sama rekan tim kita Nggak masalah Characternya belum ada kebuka ya Kita lihat dulu coba XP nya Setelah ini kita juga skip lagi teman-teman Biar apa Biar nggak jenuh Teman-teman lusan gaming sudah skip videonya Tadi berarti kita sudah menyelesaikan plot Review 10 kali Car Bukan car bio ya Lalu crusade 5 kali Dan juga field dan lain-lain ya teman-teman Kita bisa lihat XP persennya itu udah 6% Dan levelnya sudah sampai 89 Yang tadi awalnya itu adalah 77 Ke 100% kan 23% ya teman-teman Lalu tambah 6% Jadi totalnya itu berapa 29% kita hanya menyelesaikan Yang pertama adalah crusade Dan juga yang kedua Field Yang ketiga Tadi plot ya teman-teman Akan tetapi Yang tadi itu ternyata lusan gaming belum add semuanya ya Semua teman itu belum di add Totalnya 29% Apalagi kalau timet itu jauh lebih gede Teman-teman Nah itu untuk daily biasa Nanti kita bakal lihat Untuk main dailynya ya teman-teman Kebetulan di level 89 itu udah kebuka Jadi kita bakal skip lagi videonya Ini karena daily biasa Teman-teman pasti boring lah ya Oke kita skip dulu Oke teman-teman lusan gaming sudah menyelesaikan semua Plot 20 kali Lalu crusade 10 kali Dan fieldnya 50-50 ya Tinggal daily solonya 20 kali Teman-teman Ini sudah sampai 35% Gila cepat banget ya Yang tadinya itu 6% ya Jadi sama 29% juga Di awal itu juga lusan gaming Mendapatkan 29% Itu pakai field ya Field itu 1% teman-teman Dan ini Tanpa field Itu juga sama 29% Akan tetapi Kita sudah Add semua teman Jadi sudah Saling berteman ya Kalau yang awal itu lusan gaming Ada satu yang belum berteman Jadi cuma bedanya itu 1% aja teman-teman Oke Kalau timet Lebih gede sih katanya ya Cuma persentasenya lusan gaming Gak tau Dan kalau misalnya Teman-teman ada yang Sudah done Disini Misalnya udah selesai Nah Ini kan 5 kali Kurang 5 kali Leader tournya Nanti apakah XP nya itu jadi nambah Lusan gaming juga belum tau ya Nanti Kita bakal cross check Kita daily biasa dulu Daily biasa Kita accept aja teman-teman Daily biasa Kita accept Ya mungkin daily ya Gitu-gitu aja ya teman-teman Kita akan sedikit membahas Perihal Yang di tas ini Nah ini kan banyak yang nanya Stamina ini buat apa sih bang Ini itu buat Great Voyage Stamina Potion Ya kalau ada yang tau Ya di Great Marine teman-teman Great Marine itu kan ada kapal Nah kapal itu Yang bar paling bawah Itu kan ada 1200 tuh Staminanya Nah pakai ini teman-teman Jadi itu Ya kali ini Lusan gaming cuma bahas Perihal Pot XP Yang kesil tadi Kita lihat dulu Yang besar itu 150% Yang kecil 5% Nah ini ya teman-teman Itu dalam Waktu 24 jam Jadi Reset itu Tidak pengaruh XP nya cukup Gede banget Ini udah Level 89 Kita langsung bisa ke Main Daily Teman-teman Main daily juga XP nya tambah gede Ya Katanya malah justru Yang lebih gede adalah Di main daily nya Bukan di Daily Solo biasa Sama Crusade Dan lain-lain Ya lumayan sih Bisa menambah levelnya Cepet banget Ini lusan gaming Bakal push Level 100 Ini kayaknya Nyampe Karena lusan gaming Masih ada Satu pot lagi Teman-teman Mungkin Satu dua hari Lusan gaming Bakal bisa selesaikan Untuk Ke level 100 Nah Daily nya Jadi 35% Menuju 37 Wow 2% sendiri ya Kenaikannya Gak mesti sih Teman-teman Tuh ini salah Harusnya Yang atas Nah mungkin itu aja ya Teman-teman Kita cuma membahas Perihal XP pot ya teman-teman Atau pot XP Jadi Gampang ya Caranya Yang penting Yang penting adalah Kita harus tahu Main daily nya itu Kebuka di level berapa Lalu Persentase XP nya kita itu Berapa persen Itu baru Dipakai Dan enaknya ya Dipakai sore Jadi kita Leluasa untuk Mengerjakan main daily Mungkin itu aja teman-teman Kalau penjelasan Lusan gaming ada yang Kurang tepat Kita bisa sharing-sharing Di kolom komentar ya See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Matunun Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya